Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya Supano NMV Kali ini Supano NMV ingin membuat race recap MotoGP Classic GP500 di Seri Afrika Selatan tahun 2000 Jika responnya dari video ini bagus, maka saya akan membuat kembali video race recap Classic GP Terutama tentang perjalanannya Valentino Rossi dari mulai kelas MotoGP Langsung saja silakan ditonton, selamat menyaksikan Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe tentunya Selamat menyaksikan Oke guys, kita berjalan mundur hampir 21 tahun yang lalu Tepatnya pada hari Minggu 19 Maret tahun 2000 Dimana dilangsungkan GP500 di Afrika Selatan di sirkuit Pakistan Freeway Oke, inilah starting gridnya dimana CDG Bernu memimpin sebagai pole position Dan Valentino Rossi berada di posisi kelima Si staff yang cukup baik Mengingat dia itu baru pertama kali merasakan motor GP500 Setelah menjadi juara dunia 250 cc pada tahun sebelumnya Oke, kita langsung saja melihat one update-nya Pembalap sedang melakukan pemanasan Kita lihat Ada yang nyasar guys Siapa itu yang nyasar? Ada satu pembalap yang nyasar gitu kita lihat Ternyata nomor 25 si Cardoso dia Nyasar salah jalan Dia rupanya sedang menerjang banjir menuju grid startnya Balapan selama 28 lap pun segera dimulai Dan pembalap sudah mulai start Namun kita lihat ada yang unik Dimana Cardoso startnya Dari rolling start tidak dari grid Balapan dia mulai dipimpin oleh Kenny Robert diikuti dengan Carlos CK Memasuki lap kedua balapan dia Pimpin oleh Kenny Robert diikuti Carlos CK dan Tadayuki Okada Sementara Luara pertahan oleh Criffield masih tertahan di posisi tujuh Dan Valentino Rossi mengalami start yang buruk Pada lap ini pula Kenny Robert kehilangan pemimpinannya Setelah di overtake oleh Carlos CK di backstrike Setelah lap kedua Carlos CK pun memimpin diikuti Kenny Robert dan Norris CK di Rossi Pada lap kedua juga Valentino Rossi berhasil mencetak test lapnya Dengan waktu 1 menit 37 detik Pada lap ini di backstrike Kenny Robert pun kehilangan posisi duanya Setelah di overtake oleh Loris Capirossi Loris Capirossi berhasil merebut posisi dua kembali Setelah tercecer di posisi keempat pada lap pertama Pada lap ketiga pun Loris Capirossi berhasil memecahkan Tes tes lap dari Valentino Rossi dengan 1 menit 37,1 detik Dan sekaligus memperpendek jarak dengan Carlos CK Hanya 0,3 detik saja Dari lap keempat menjelang lap kelima Namun tes tes lap dari Loris Capirossi tidak bertahan lama Satu lap kemudian Carlos CK berhasil mematahkannya dengan 1 menit 36,9 detik Menjelang lap ke enam Valentino Rossi berhasil merangas ke posisi delapan Di belakang juara bertahan Alec Riffield dan di depan Alec Barros Pada lap sebelumnya juga Valentino Rossi berhasil mencetak test lapnya dengan 1 menit 36,9 detik Sekaligus memantapkan diri sebagai festecer di seri Pakisa South Africa tersebut Tak disangka juga pada lap ke enam Loris Capirossi berhasil mengambil alih kepemimpinan dari Carlos CK Sementara itu Valentino Rossi terus membayangi Alec Riffield dan mencoba meng-overtip di tikungan ke sembilan Namun sayang masih gagal Memasuki lap keelapan pertarungan antara Carlos CK dengan Loris Capirossi semakin ketat Jarak antara mereka hanya 0,1 detik Terlihat Mik Tuhan hadir mengomentari jalannya balapan dengan kaki yang masih cedera Balapan pun terlihat semakin seru dengan adanya tada Yuki Okada yang mulai mendekati Kenny Robert untuk memperebutkan posisi kedua Balapan memasuki lap ke sebelas di mana Loris Capirossi masih memimpin diikuti Carlos CK dengan jarak hanya 0,1 detik Melengkapi di posisi ketiga masih ada Kenny Robert Jr. dan Valentino Rossi sudah merangsak ke posisi ke enam Di depan juara bertahan Alec Riffield Valentino Rossi masih memimpin pak kedua dengan dibayangi oleh Alec Riffield Namun jarak antara pak kedua ke pak pertama itu semakin dekat Pada lap ke dua belas Max Bianchi mengalami teknikal problem dan tidak bisa melanjutkan balapan Di lap yang sama Rookie JP500 tahun 2000 Valentino Rossi mengalami low side dan terjatuh setelah ia memimpin pak kedua di depan sang juara bertahan Alec Riffield Memasuki sebelah lap terakhir balapan semakin seru dengan lima pembalap yang saling berdekatan merebutkan posisi satu Hingga pembalap Red Bull Yamaha WCM Gary Mikkoi sudah berada di posisi ke enam di depan sang juara bertahan Alec Riffield Pada backstrike memasuki ketiga ke-9 Setegi Bernou mencoba meng-overtake Kenny Robert dan Detayuki Okada namun gagal Pada lap yang sama Pada lap yang sama Gary Mikkoi pun berhasil mendekati CTG Bernou Hating Offside ini mulai on fire dan mencoba meng-overtake CTG Bernou di depan pertama Namun CTG Bernou berhasil melakukan block pass dan overtake pun gagal Pada lap 20, Gary Mikkoi berhasil mengaklukan CTG Bernou dan mengamankan posisi ke-5 Di lap yang sama pula, Gary Mikkoi di backstrike berhasil melakukan double overtaking dan mengamankan posisi ke-3 The King of Slate ini sedang on fire di GP Afrika Selatan tahun 2000 Di tikungan 9 CTG Bernou mencoba overtake Kenny Robert dari sisi dalam Namun karena kecepatan motor yang terlalu tinggi dan masuk tikungan terlalu ke dalam Akhirnya CTG Bernou tidak mampu mempertahankan posisinya dan melebar ke luar lintas Akhirnya tidak melanjutkan balapan Saat lapan mengisahkan 5 lap lagi The King of Slate semakin on fire Dia berhasil meng-overtake Loris Capirosi dan mengamankan posisi runner-up Gary Mikkoi pun terus membayangkan Carlos CK untuk memperbutkan posisi pertama Pada 4 lap tersisa balapan menyajikan pertarungan antara Carlos CK dan Gary Mikkoi memperebutkan posisi pertama Di lintasan lurus sektor 1 menjelang hairpin Gary Mikkoi mencoba meng-overtake Carlos CK dan ternyata Gary Mikkoi memimpin GP Afrika Selatan Gary Mikkoi terus mempertahankan keunggulan hingga akhirnya menjadi juara di seri pembuka GP 500 Paksa Afrika Selatan tahun 2000 Pembalap Red Bull Yamaha WCM ini memperoleh kemenangan pertama dan satu-satunya di karir MotoGP nya Itulah behind the track MotoGP Classic GP 500 Afrika Selatan tahun 2000 Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ini agar mendapat informasi video terbaru Dan jika video ini responnya bagus akan saya buatkan kembali behind the track Classic GP di seri-seri yang lainnya Terima kasih, sampai jumpa kembali Stay safe di riding and enjoy the ride Terima kasih Terima kasih Terima kasih